Umirsa petugas saat reskrim Polarista Tanjung Pinang membekuk satu keluarga komplotan pencurian di warung pedagang buah di kawasan Bintan Senter Tanjung Pinang, Kepulauan Rial. Dalam aksi pencurian yang terekam CCTV ini, para pelaku bahkan melibatkan seorang anak kecil. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pencurian di sebuah warung pedagang buah di kawasan Bintan Senter Tanjung Pinang, Kepulauan Rial. Ironisnya, aksi pencurian ini dilakukan oleh satu keluarga. Bahkan para pelaku melibatkan seorang anak kecil saat menggasak sebuah tas berisi uang jutaan rupiah serta handphone. Usai menerima laporan korban, polisi bergerak cepat untuk membekuk para pelaku di salah satu kawasan di Batam. Dalam pemeriksaan terungkap, para pelaku terdiri dari nenek, anak, menantu, dan cucu, di mana dua di antaranya diketahui berstatus residivis kasus pencurian. Dalam aksinya, para pelaku berpura-pura berbelanja untuk mengalihkan perhatian pemilik warung. Baik pelaku yang laki-laki maupun pelaku yang perempuan itu berpura-pura belanja. Cucunya eksekusi dan mengambil barang dan pergi ke meja kasir untuk membuka laci kasir. Kemudian setelah barang-barang sudah diambil, targetnya sudah diambil, yang si cucu langsung lari ke mobil, pelaku yang dewasain yang ibu-ibu ini langsung bilang gak jadi membeli dan langsung naik ke mobil dan kabur. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang senilai 8.679.000 rupiah, satu gelang emas, handphone, dan satu mobil rental. Atas perbuatannya, satu keluarga pelaku pencurian ini ditahan di Selma Polsek Tanjung Pinang Timur. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, Anyus melaporkan.